Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita Pelaksanaan Festival Pelajar Nusantara FPN dinilai menjadi ajang yang tepat dan juga hebat bagi seluruh pelajar di deratan Fores dan Lembata untuk menunjukkan kemampuan berkompetisi dan juga meraih prestasi Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND dan Nagekeo menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya Pelaksanaan Festival Pelajar Nusantara FPN dinilai menjadi ajang yang tepat dan hebat bagi seluruh pelajar di deratan Fores dan juga Lembata untuk menunjukkan kemampuan berkompetisi dan juga meraih prestasi Kepada para pelajar, diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya Laporan Rosa Dalima Menyampaikan apresiasi dan antusias yang luar biasa kepada RRND yang telah melaksanakan kegiatan Festival Pelajar Nusantara ini Ketika menerima kehadiran Kepala LPP RRND di ruang kerjanya kami siang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND Mencitiwe mengatakan Selaku Kadis terkait dirinya memberikan apresiasi kepada RRND yang telah memfasilitasi seluruh pelajar di deratan Fores dan Lembata Khususnya Kabupaten ND untuk mereprestasi melalui beragam lomba dan kompetisi selama perhelatan Festival Pelajar Nusantara 2022 RRK Taman Sitiwe telah menyiapkan ruang khusus bagi pelajar di peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini Maka kepada seluruh lembaga satuan pendidikan di Kabupaten ND dirinya meminta untuk mendukung penuh dan memfasilitasi dengan baik seluruh siswa yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara Menurut Mencitiwe, Festival Pelajar Nusantara merupakan salah satu bentuk RRI ikut mendukung pemerintah Kabupaten ND dalam menyiapkan generasi-generasi unggul di masa mendatang Akan banyak pengalaman dan hal positif lainnya seperti percaya diri yang diasah dalam kegiatan tersebut Pada saat mereka mementaskan itu ada sesuatu yang mereka dapatkan dan itu percaya diri salah satu pembentukan karakter mereka untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader ke depannya Ini adalah sebuah proses karena dengan mereka menampilkan diri di banyak orang disitu mereka penuh percaya diri dan salah satunya yang menjadi indikator dalam sebuah penilaian siswa-siswi adalah karakter Pembentukan karakter, jadi ada banyak hal misalnya di sana ada festival menyangkut dengan kebudayaan yang mereka bisa tampilkan itu juga literasi budaya masuk di dalamnya Tentu sebagai peladinas sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena ini adalah ajang yang tepat yang sangat mendukung di bidang pendidikan yang melibatkan pelajar siswa-siswi anak-anak kami Menyinggung soal rencana program kerjasama kedepannya MenCitywe kemukakan banyak program yang bisa dikolaborasikan bersama RRI Salah satunya Festival Pelajar Nusantara, Hari NTT dan Hari Ibu yang akan melibatkan para pelajar Di peringatan Hari Sumpah Pemuda MenCitywe tekankan agar menggaransikan masa depan bangsa ini kepada pundak orang muda Termasuk diantaranya para pelajar RRI NDR Rosa Dalimah melaporkan Kemenkes mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam surat edaran tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak Dalam surat tersebut, Kementerian Kesehatan menginstrusikan tenaga medis pada fasilitas pelayanan kesehatan Termasuk para dokter untuk tidak meresepkan obat cair ataupun sirup kepada pasien Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin Peningkatan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak Maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan instruksi untuk semua tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan Termasuk para dokter untuk tidak meresepkan obat sirup kepada pasien Juga menginstrusikan agar seluruh apotek tidak menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair Untuk sementara waktu kepada masyarakat Jurubicara Kementerian Kesehatan Dr. Saril dalam keterangan persnya secara virtual Pada Rabu 19 Oktober 2022 mengungkapkan Pembatasan-pembatasan ini dilakukan sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah Jadi sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Jadi semua obat sirup atau obat cair ya Saya ulangi, semua obat sirup atau cair Maaf ya, bukan hanya parastamol Nah ini diduga bukan kandungan obatnya saja Tapi adalah suatu komponen-komponen lain yang menyebabkan itu bisa terjadi intoxikasi Jadi untuk sementara ini Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak Atau kematian yang berikutnya kita diberhentikan sementara penggunaannya ini Sampai selesainya penelitian atau penelusuran yang dikatakan tadi Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kabupaten Manggarai Barat Nuryadin mengungkapkan Pihak BPOM bersama Kemenkes saat ini tengah melakukan penelitian Terkait penyebab penyakit ginjal akut pada anak ini Untuk mencegah terjadinya penambahan kasus tersebut Yang perlu kami bergerak sebawahi bahwa produk yang awal mulainya terjadi di Gambia, Afrika itu tidak terdapat dan tidak terdapat di Indonesia Namun ternyata dari hasil penelitian dari teman-teman Kementerian Kesehatan Ternyata ada efek atau keluhan banyaknya korban karena gagal ginjal itu Akibat diindikasinya, diakibat cara mengkonsumsi produk obat tersebut Namun dari Badan POM maupun dari teman-teman Kementerian Kesehatan Sementara melakukan instruktivasi Apa sih sebenarnya penyebab utama daripada hal tersebut Apakah memang karena obat tersebut Atau karena hal yang lain Pulang hidup atau cara penerapan kesehatannya Namun apabila kami dari Badan POM berhasil menemukan produk-produk yang ditengarai Menjadi penyebab hal tersebut Maka Badan POM akan mengeluarkan turut edaran terkait menggunakan produk tersebut Baik Kemenkes dan BPOOM RI mengharapkan agar masyarakat khususnya orang tua Yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun untuk tidak panik Namun tetap puas pada menyikapi fenomena ini Kemenkes juga meminta orang tua yang memiliki anak terutama usia balita Untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas Tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang berkompeten RRI Ndeli di Badin melaporkan Penanganan masalah stunting di Nagekeo harus dilakukan secara komprehensif Terpadu dan juga bersifat multisektoral Dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang melahirkan bayi berisiko stunting Selengkapnya Ferry Soho melaporkan Kabupaten Nagekeo dikaruniai sumber daya alam melimpah Banyak potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan baik Untuk mengatasi problem stunting Literasi gisi, akses pangan dan kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran Jadi langkah bijak penanganan stunting di Nagekeo Hal ini diungkapkan anggota DPRD Nagekeo, Rizpan Panteleon Jogo Menurutnya masalah stunting selain berkaitan dengan gagal tumbuh Juga memiliki implikasi lanjutan pada perkembangan otak, kesedarsan dan fisik anak Untuk itu persoalan stunting harus menjadi perhatian stakeholder Sehingga pendekatan yang diambil untuk menekan dan menurunkan angka stunting Dapat menyasar secara utuh baik persoalan yang ada pada hulu maupun hilirnya Disinggung tentang stunting di Nagekeo tahun 2022 Yang trennya sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Menurut Rizpan, stunting tetaplah stunting Sebesar berapapun presentasenya, persoalan stunting Tetap menjadi momok yang harus segera diatasi Literasi gisi adalah faktor penentu dalam menentukan status gisi dalam suatu masyarakat Karena itu, sadar atau tidak, permasalahan dari stunting bukan hanya mengenai persoalan gisi buruk semata Tetapi juga karena faktor pengetahuan atau informasi masyarakat dalam memahami kecukupan nutrisi Kedua, akses pangan Akses pangan dalam arti yang lebih jauh adalah Kemampuan suatu masyarakat memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik Untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi Oleh karena itu, peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan Terutama bagi kalangan masyarakat miskin Harus diprioritaskan oleh pemerintah Ketiga, kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran Kabupaten Nagikyo dikaruniai sumber daya alam melimpa Banyak potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan baik Untuk mengatasi problem stunting Sementara Wakil Bupati Nagikyo, Marianus Wajah menyampaikan Bahwa persoalan stunting merupakan momok bagi masyarakat Dan ancaman terbesar bagi kehidupan bangsa Pemerintah Kabupaten Nagikyo akan tetap terus berupaya untuk menurunkan angka stunting Wakil Bupati Marianus berharap agar semua elemen Mulai dari pemerintah hingga masyarakat berjibaku memerangai stunting Para kepala desa mampu berperan aktif dalam urusan menangani stunting Dengan cara meningkatkan penampingan kepada keluarga Bersama dengan Dusun RT Bidan Desa dan Kader Pos Yandu RT Dusun bersama Bidan Cek dan kontrol ke rumah tangga-rumah tangga Adakah ibu-ibu kita yang sudah berkeluarga itu Ada bayi yang umurnya di bawah 5 tahun Yang memang masih stunting Saya bukan tidak percaya data ini tidak Tapi kita tetap buat itu Terus ibu-ibu yang hamil juga harus men-support data ke Dinkes Terus juga ada keluarga-keluarga baru yang perlu dikunjungi Itu tugasan Dusun RT bersama para bidat Dan kita para kepala desa Lura Berdasarkan data diketahui bahwa stunting di Nagakeo pada awal 2022 Mengalami tren kenaikan sebesar 1,17% atau 10,37% dibandingkan sebelumnya Pada tahun 2021 sebesar 9,20% 10,37% stunting pada tahun 2022 ini Angkanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13,79% RRI ND Feriso melaporkan Anda sedang mendengarkan wartaberita produksi RRI ND Memasuk ke musim hujan, badan penanggulangan bencana daerah BPPD Kabupaten ND dan Nagakeo Menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana Roboter Suimam melaporkan Kepala pelaksana BPPD Kabupaten ND Maria Yasinta W. Sare kepada RRI Kamis 20 Oktober 2022 mengatakan Biasanya bencana alam yang akan terjadi pada musim hujan itu Dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi Di antaranya banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau abrasi Dan juga cuaca ekstrim seperti angin kencang Serta hujan dengan intensitas yang tinggi Dijelaskan, sesuai arahan BNPB Pusat dan juga Kepala BPPD Provinsi Terkait peringatan dini untuk peralihan ke musim hujan Pihaknya sudah membuatkan surat kepada para camat di 21 kecamatan Ia melanjutkan, kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai Kemungkinan terjadinya bencana Menyusul kondisi cuaca yang saat ini sudah memasuki musim hujan Sementara Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Nagekeo Agustinus Pone menuturkan Mengantisipasi bencana alam memasuki musim hujan Langkah-langkah yang dilakukan pihaknya saat ini Antara lain, melakukan persiapan kemungkinan adanya intensitas hujan Yang akan dihadapi dalam jangka pendek ini Pihaknya telah melakukan rapat internal Untuk menetapkan status siaga darurat yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kemudian melakukan himbawan tentang peringatan dini ke wilayah-wilayah desa Dalam kategori sangat masif dengan potensi bencana Melakukan penjatualan simulasi bencana di setiap desa yang sudah ditetapkan Persiapan personil tim rescue cepat Yang bertugas melakukan observasi dan identifikasi kondisi ancaman terkini Sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi Selanjutnya, kesiapan logistik dan peralatan yang sewaktu-waktu dapat digunakan ketika terjadi bencana Ditambahkan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Khususnya di kecamatan yang berpotensi sering mengalami bencana tanah longsor Untuk selalu melakukan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Akibat intensitas hujan yang tinggi Komisi Pemerintahan Korupsi KPK terus mendorong peran auditor Seperti pada Badan Pemeriksa Keuangan BPK Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Dan Inspektorat Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk lebih optimal dalam pemerintahan korupsi Laporan Feran Negarus Penjagaan korupsi perlu dilakukan pemerintah daerah di NTT Dengan memperhatikan secara serius perbaikan sistem tata kelola keuangan Serta meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara Dalam rapat dengar pendapat Pemberantas Korupsi Terintegrasi Provinsi NTT Rabu 19 Oktober 2022 kemarin Pimpinan KPK Alexander Marwata Mengingatkan kalau Provinsi NTT berada di urutan ketiga dari bawah Dalam penilaian skor monitoring center provision dan survei penilaian integrasi tahun 2021 Provinsi NTT masih banyak indikasi terjadi praktik korupsi Pemerantasan korupsi akan lebih efektif ketika bisa dicegah sebelum terjadi tindak binara korupsi Dimajutkan berdasarkan data MCP tersebut Dimana NTT menduduki peringkat ketiga setelah Papua dan Papua Barat Ini menjadi pekerjaan berat bagi seluruh pimpinan daerah untuk menolak keuangan daerah Perjualan Bapak Ibu untuk meningkatkan sejahtera masyarakat NTT itu masih berat Kenapa belum sejahtera? Salah satunya ya karena korupsi Ini suatu kondisi yang tidak bisa kita pengkiri Kolda NTT itu beberapa tahun terakhir ketika hakordia selalu mendapat penghargaan Paling banyak menangani perkara korupsi Satu sisi mungkin buat koldanya prestasi Tetapi buat penda-penda dan lain sebagainya itu kan bencana Sementara itu Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Soehartono SEMAK menambahkan BPKP bersama Kemendagri telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Yang tujuan utamanya untuk membantu pemerintah daerah Dalam rangka pengelolaan keuangan agar tercipta akuntabilitas, transparasi, dan tertip administrasi Karena sesungguhnya yang paling utama adalah komitmen dari pimpinan atau kepala daerah Dalam rangka terwujudnya tata kelola yang baik Sistem pengendalian interen yang memadai Dan penerapan manajemen risiko yang efektif Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tertip Pemimpinan KPK Alexander Marwata mengajak seluruh kepala daerah di NTT Untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi Dengan lebih memperketat sistem pengawasan melekat pada setiap instansi pemerintah yang rawan terhadap terjadi kasus korupsi Menurut dia pengawasan melekat perlu dilakukan para kepala daerah pada titik yang rawan terjadi kebocoran dan risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan RRI ND Ferengdegarus melaporkan Sekian Warta Berita pagi hari ini Mewakili kerempuan kerja bertugas Saya Femi Sahriora Selamat pagi Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND Terima kasih Terima kasih